emang dia keturunan serigala, maksudnya wolfdog wolfdog dan dia termasuknya high content jadi 80% ke atas serigalanya, 20% anjing tidak sering ya di Indonesia, apakah ada kompulitasnya untuk wolfdog di Indonesia? belum ada sih, paling grup WA isi 4 orang silahkan diserahkan untuk koibang akhirat dari akhirat Imels orang yang sudah membawa si Klin lagi diajak foto, kita panggil aja jadi malam ini kesini ngebawa namanya Klin siapa namanya? Klin oh Klin? iya Klin bersih? Klin, Klin nggak, C-L-I-N-T Klin inspirasinya dari itu, Marvel hak eh, hak eh iya, iya betul nah, umur berapa nih Klin? umur sekitar 1 tahun, 3 sampai 5 bulan lah sekitar segituan nah, 1 tahun lebih oke, 1 tahun lebih, aku dengar Klin ini kan dibilangnya serigala iya, maksudnya kenapa bisa dibilang serigala? emang dia keturunan serigala, maksudnya wolfdog wolfdog dan dia termasuknya high content jadi 80% ke atas serigalanya, 20% anjing oh, dia malah 80% dominannya serigala iya, makanya 20% anjing makanya namanya high content wolfdog oke, high content wolfdog tapi kalau dipanya, print-nya ini print apa, Bang? wolf, timber wolf timber wolf sama, ya wolfdog sebutnya sih oh, oke atau timber wolf apa itu beda dengan yang pasti? ah, beda dia udah nggak termasuk anjing lagi, karena dia lebih dominan ke serigala nanti aku berdiri di sebelahnya hahaha seperti itu pengen jangkai Twilight Twilight, clean ya, ya seruah nah, kalau ini, ku Ikon bawa clean atau ada yang lain lagi? nggak, cuma bawa clean aja oke, kita mau tahu dong dong, bom kalau seperti ini, kalau sudah lebih dominan serigalanya dibanding anjing Apakah itu membuat dia lebih berbahaya? Hmm sebenernya kalau lebih berbahaya itu tergantung kita ngetreat dari kecilnya Kalau udah terbiasa untuk nggak gigit manusia sebenernya sih harusnya udah aman ya Karena saya sendiri udah piara tiga, tiga ekor Klin ini yang kedua Dan tiga-tiganya aman sih Dan dari umur berapa? Klin ini waktu datang ke Indonesia itu umur 7 bulan Oke Yang lain lebih kecil lagi, dua bulan udah datang ke Indonesia yang lainnya Oh berarti bondingnya udah harusnya? Lebih bonding lagi Lebih bonding lagi Nah Voh, apa perbedaan asik utama nih yang gampang banget dilihat orang Untuk world dog yang udah dominan serigala dibandingkan yang anjing? Hmm biasanya paling kelihatan kakinya lebih panjang Kakinya lebih panjang Kalau yang kelihatan langsung secara visual Gak perlu deket-deket dari kaki dari bentuk marking mukanya Iya Dari marking mukanya terus Apa ya? Kalau kelihatan sih tingkat langsungnya beda sih Kalau udah kelihatan tingkat langsungnya Cuma ini biasanya kalau di kerumunan orang yang baru kenal Emang suka agak takut-takut kayak gini Oh salah ini takut ya? Ini takut ini Ini takut, kalau aslinya lebih playful Ah, oke Karakter dari world dog sendiri kok yang perlu diketahui Karena ini kan masih seharusnya Seharusnya belum familiar ya? Belum familiar ya? Nah Karakternya sebenernya Seperti anjing tapi yang stamina nya lebih banyak Sama dia lebih playful Stamina lebih banyak itu dalam hal dia bergeraknya? Iya, kalau dia bergeraknya kalau dia main itu lebih nggak capek-capek Hmm Terus Apa ya Kayak kalau loncat atau Kalau loncat gitu kayak nggak pakai tenaga Jadi langsung cus gitu yang loncat Ini dia loncat Iya, lumayan Lumayan Oke Dan Satu lagi, kalau aku kan terkenal dengan gonggongan Sedangkan kalau ngolongan Tolongan Tolongan Apakah dia juga seperti itu? Dari yang Piara kan ada 3 Iya Jadi pertama tuh Sebenernya jarang banget bersuara Jarang banget Tapi Kadang-kadang masih bisa gonggong Oh Malah diem? Gonggong, iya malah diem Cenderung diem Kadang-kadang gonggong Jarang banget ngolong Nah, oke Mungkin karena banyak temennya Gak gigit ya Gak gigit, gak gigit tuh Tadi bayangkan Tuhan adalah serigala jadi takut-takut segitu ya Nah, kalau untuk makanan gimana dia? Kalau untuk makanan Lebih mending kasih raw food Makanan mentah Cuma dia gak alergi sama ayam Jadi aman Bisa dikasih ayam juga Kan dari beberapa anjing glass banyak yang sensitif terhadap ayam Iya Kalau dia gak terlalu sensitif Kulitnya lebih Apa ya Lebih Dia tipenya lebih survival Kalau basah aja cepet kering kulitnya Terus kalau Ketahanan daya tubuh Daya tahan tubuhnya bagus gitu Dan apakah dia juga tidak bisa berada di panas selalu lama? Maksudnya sudah tinggal lama bukan? Jadi serigaku yang pertama itu waktu aku masih tinggal di Bali Iya Nah Sering banget aku bawa ke pantai, aku lepasin di pantai Jadi di pantai siang-siang aku lepasin Dua jam, tiga jam gitu mereka main-main Ntar kalau panas Dia bakal berteduh sendiri Tapi selama ini gak pernah ada masalah Oke Dan Dan Karena tadi kan Jadi harus ada di tempat dingin terus? Kayaknya sih Mungkin lebih baik tempat dingin ya Cuma Memungkinkan juga di tempat raw fish Nah Untuk perawatannya sendiri Apakah lebih ekstra Atau sama persis dengan bagaimana kita merawat anjing? Hampir sama sebenarnya Hampir sama berarti apa yang beda? Yang beda makanannya kalau bisa lebih raw food Sama lebih banyak diajak main Karena dia stamina-nya kan banyak ya Iya Jadi Harus lebih banyak Di Berinteraksi Biar dia tuh Bisa membakar Staminanya itu Tenaganya itu gitu Kalau mas Oli Kalau tidak dibakar stamina-nya Dibukar nih Iya Haa Oke Dan Jika dia sesuatu ini Kalau bertemu dengan anjing-anjing lain Aman Aman Gak akan agresi Itu Tergantung dari Karakter anjingnya sama cara ngelatihnya Kalau itu Hmm Kalau si Clint ini cenderung aman sih Sama kucing juga gak apa-apa Sama hewan lebih kecil masih aman Oke Dan kos Untuk wolfdog Ya Eh Apakah bisa di train juga untuk ikuti di kontes Seperti itu Hmm Apakah dia Kalau itu Agak susah untuk dilatih untuk ikut kontes Tapi Punya alshad pinter Si Chester Alshad itu dapet Alshad Alshad iya Wolfdog juga Alshad Oh Jadi kalau Dibilang Dilatih bisa atau enggak Bisa Tapi susah Cuma kalau udah berhasil Ya kayak punya si Alshad Pinter banget Pinter gitu Cepet Gerakannya lebih cepet Nah Contoh ini masih cukup Tidak Tidak seri ya Di Indonesia Apakah ada komunitasnya Untuk wolfdog di Indonesia Hmm Belum ada sih Paling grup WA Isi empat orang Hahaha Emang masih kehitung jari Pengen wolfdog ya Kayaknya masih kehitung jari Sekarang ini Oke Mungkin ada pengunjung Jakarta Pet Expo Yang juga punya wolfdog Bisa mendaftar di grup buat Sama kok Ivan Jadi tambah lima orang Ya Empat atau lima orang gitu Mungkin bisa jadi sepuluh orang Jadi agak rame Ada komunitas Ada komunitas Oke Nah Ada lagi nggak kok Yang mau disampaikan Mungkin informasi Sebenarnya kalau Ke arah wolfdog Walaupun gimana pun Kan Wolf itu hewan liar Jadi Kita harus Jangan terlalu Kayak nganggap itu tuh Anjing aja biasa Jadi kita harus tiap hari Bonding terus Biar kedekatan sama Serigalanya ini Lebih deket gitu Itu yang paling penting sih Menurutku sih Ya Bonding Bonding sama hewannya Jadi kita Bukan cuma kayak Yaudah kasih makan gitu Nggak bisa Tiap hari kita harus main bareng gitu At least kalau ngasih makan Harus dari tangan kita langsung Jangan ditarok doang Terus ditinggal gitu Oh Oke Kalau seperti ini Tapi dia sama Aman Aman Friendly Dari tadi di bawah sini Muter-muter Masih Friendly-friendly sih Nah Kalau di rumah ada anak Apakah dilansirkan Untuk punya WolfDog Atau kalau bisa Zaman Kalau menurutku Sebenarnya nggak apa-apa Cuma Tetap ada pengawasan Karena WolfDog ini kan Staminanya kalau di rumah Kalau di sini kan Karena ini tempat baru Buat dia Dan dia nggak lagi bareng sama Packnya Atau timnya dia Jadi dia tuh Agak kayak cenderung Lebih ke Malu-malu gitu Karena nggak bareng sama Kawanannya Tapi kalau di rumah Dia kan bakal Lebih aktif Nah jadi tetap harus Ada pengawasan Karena takutnya Dia bukan menyerang Anak kecilnya Tapi waktu lari-lari Ketabrak lah Atau kena cakarnya Atau apa gitu Karena mainnya Terlalu apa ya Excited gitu Maka nggak Sangat Extractif lah Iya Terus suka loncat-loncat gitu Takutnya Anak kecil kan Untuk ukuran WolfDog yang setinggi ini Kan lumayan deket Sama bagian muka ya Takutnya Kena mata Atau apa Itu yang perlu diperhatiin aja Iya Wah Oke Untuk Ekornya ada perbedaan juga nggak sih Dengan anjing Kalau aku lihat Agak lebih ada Kalau ekornya Kalau Wobro kebanyakan Ujungnya hitam Kalau Husky Sama Alaska Malamut Ujungnya kebanyakan putih Iya Oke Sama marking Marking mukanya Lebih ke Dia ngepotong warnanya Disini Ini Kalau Husky Yang sama Malamut Kan biasanya disini nih Iya Nah kalau itu di Mulut sini Di atas mulut Iya Marking mukanya rata-rata kayak gitu Oke 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 Nah Kho Ivan Mungkin ini ada pengunjungnya Juga penasaran nggak ya Kho Ivan dapetnya dari mana? Dari Kalau itu tadi Indonesia masih jarang Dari mana tuh Dari Riko tadi Dari mana? Awalnya Dari luar masih awalnya Ya? Dari luar awalnya Dari luar awalnya? Iya Masih import Masih import Tapi ini kebetulan kemarin udah kawin Oh sudah kawin? Iya udah kawin Breeding juga? Breeding juga Breeding juga Oke Ada yang mau bertanya? Jalan malu-malu Oh iya Oke Silahkan pertanyaannya Kenapa rata-rata Range harga mana? Range harga Range harga Range harga Kalo dulu Karena masih masuk dari luar ya Tergantung dari biaya transportasinya juga kan Iya Jadi Ya rata-rata Di atas 50 Di bawah 100 Sekitar segitulah Di 500 Di bawah 100 Di bawah 100 Itu kurang lebih 2 tahun Dari tahun yang lalu ya? Iya Tapi tergantung itu waktu lagi Jadi tiket pesawatnya mahal atau enggak? Ah itu berarti sudah input dengan transportnya Iya Dari luar Sekarang berarti sudah ada yang Breeding Wolverine di Indonesia? Kalo ada yang Breeding agak kurang tahu sih Tapi Kalo untuk yang Timberwolf yang kayak gini Kemungkinan Kemungkinan sih saya yang pertama sih mungkin Oh iya? Iya kemungkinan yang pertama Yang apa? Yang Timberwolf Timberwolf Iya Ada apa aja? Sebenernya kalo misalnya Serigala kan ada Greywolf Ada Timberwolf Ada Alaskan Ada Black Canadian Gitu-gitu Nah itu Timberwolf itu dari warnanya? Iya Nah yang coklat Coklat-coklat Terus Apa namanya? Kombinasi warna coklat muda coklat tua gini Kebanyakan Timberwolf Kalo yang biasa kita lihat yang abu-abu Itu biasa Greywolf gitu-gitu Iya Kalo Black Canadian mungkin yang paling gede Yang hitam Semua itu Nah gitu Ini Timberwolf ya Mungkin ini satu-satunya Masih satu-satunya di Indonesia Yang breed Enggak Kalo yang punya kan udah ada Alshad punya Udah Tapi Alshad punya juga Timberwolf Timberwolf Ya Oke Ada lagi yang mau bertanya Terkait dengan Timberwolf atau Wolf Dog Set Ini 80% Serigala Gak mau turun 20% aja anjingnya Makanya dia udah gak bong-bong lagi Diam gitu ya Gak ribut Tapi emang kayaknya Kebiasanya lebih banyak diem Tapi kadang-kadang Kalo misalnya dia ketemu orang baru Yang dateng ke area kandang Kadang-kadang masih digonggong juga Di gonggong juga Tapi dia gak sih Yang dua yang lain yang gonggong gitu ya Oke Yang dua lainnya itu sama juga Timberwolf kok Satu Timberwolf Yang satu lagi Timberwolf Tapi warnanya putih Dia kelainan Jadinya full putih Gak full sih Bagian kupingnya masih agak Kayak krem gitu Oh Oke Nah Ini dia clean Ya Wah Kalo ada yang mau bertanya masih aman 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 Oke Ada yang mau foto sama clean Ayo langsung aja ke depan Sama love dog Hahaha Ya Tidak 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 Kalo misalnya mau piara hewan Yang penting harus ada commitment Jadi Sekali kita udah ad-dog Hewan apapun itu Kalo gue kan ada piara Bermacem-macem ya Dari Wovdog Dari Ular juga banyak Buaya Di rumah juga ada Burung juga ada Yang penting Kita take carenya Harus bener-bener Sesuai dengan Apa yang Hewan itu butuhin Jadi jangan cuma Beli doang Tapi abis itu In Bach gak mau ngerawat, karena biasanya ngerawat lebih mahal daripada beli hewannya iya betul iya, seperti tadi, jadi kalau misalnya pun kita sudah memutuskan untuk membeli kita udah harus tau banget lah, ini perawannya seperti apa nanti akan dikeluarkan berapa banyak soalnya beli itu gampang, tapi kalau ngerawat itu susah karena kita gak bisa cuma pakai uang, pakai waktu juga wah, gak hanya uang gak cuma waktu kita dibutuhkan wah luar biasa, oke thank you so much for Iva thank you boleh tanya lagi dong tangan untuk kak Ivan, dan juga kelin dulu nah, kita mau memberikan kepada penghargaan untuk apresiasi untuk waktu yang sudah diberikan oleh kak Ivan Plin, come Plin Plin, come Plin? yuk Plin? Plin, ayo sini katanya Plin haha, iya silahkan diterapkan untuk kak Ivan Akira dari Akira Himmels yang sudah membawa sudah balgalus sih oke, jadi sekian dulu vlog dari gua sudah sudah seru banget pengalaman hari ini di MOI ada Jakarta Plin Expo dan gua dapat penghargaan dong thank you ya thank you nih, kita ketemu lagi di next content thank you 20% protein dan 30% sayur terima kasih buat yang sudah menonton jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya jangan lupa juga nyalain loncengnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati